Aparat gabungan TNI-Polri kembali melakukan evakuasi terhadap warga sipil di distrik Parun, Duga, Papua, Pegunungan. Evakuasi dilakukan karena diyakini situasi yang semakin tak aman di wilayah tersebut, menyusul kabar tentang sejumlah intimidasi dari kelompok separatis teroris KST. Evakuasi warga ke distrik Kenyam tersebut dilakukan menggunakan helikopter milik TNI dan Polri pada Jumat 10 Februari 2023. Seperti diungkapkan saat jumpa pers Pangdam 17 Jendrawasi, Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan perihal sejauh mana penanganan kejadian pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Duga. Saya hormati, saya bersama Pak Wakaboldan, Pak Dandrem, kemudian Pak Brimau Tiga, Kemudian ada di belakang teman-teman dari TNI dan Polri. Pada prinsipnya kami TNI Polri bekerja atas kepentingan negara, yang mana pada kesempatan ini TNI Polri, khususnya Kolda Papua dan Koldam 17 Jendrawasi dalam penanganan kasus di Paro kemarin, semuanya kami melibatkan baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun juga dari pemerintah daerah yang bertujuan hanya satu, yaitu untuk membantu penyelamatan nyawa manusia, aspek kemanusiaan, yang mana ini dalam waktu beberapa hari yang lalu dari peristiwa mulai terbakar hari Selasa sampai sekarang ini, hari ini hari Jumat, kita sudah melaksanakan operasi kemanusiaan, yaitu menolong saudara-saudara kita yang melaksanakan eksodus dari Paro ke Kenyak. Berkembanglah isu-isu yang meredah, bahwa ada 15 orang yang akan dihancam oleh kelompok dari Eugenus Bagoya ini. Namun, 15 orang ini kemarin, sama kita ketahui, sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun, satu personil pilot yang berkebangsaan masih saat ini dibuga masih bersama. Dan ini masih kita lakukan pencarian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sementara itu, di tempat yang sama, Danrem 172 Praja Wirayakti, Brikjen TNI Jo Sembiring, SHSEMM, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelamatkan nyawa manusia, bahkan sampai berjalan kaki dari wilayah Paro menuju di Sri Kenyam. Masyarakat yang keluar ini dikarenakan takut terancam akibat aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Eugenus Bagoya, yaitu dengan membakar pesawat dan diduga juga Eugenus Bagoya membawa pilot pesawat Susi Air. Dari sejumlah masyarakat ini terdapat yang sakit, ada yang tidak kuat, bahkan ada anak kecil yang sudah kelelahan berjalan sekitar dua hari berada di hutan. Sehingga, Bupati meminta bantuan TNI Polri untuk menyelamatkan mereka sebagai wujud rasa kemanusiaan. Dan Rem juga menekankan bahwa tidak ada operasi TNI saat ini yang dilakukan di wilayah Paro yang mengancam, membunuh masyarakat, dan membuat masyarakat takut dan lari keluar dari Paro. Semua pernyataan tersebut tidak benar, dan jika terdapat pihak-pihak yang menyatakan hal-hal seperti tersebut, maka itu merupakan upaya provokasi gerombolan KST dan simpatisannya. Jayapura, Papua, Penerangan Korem 172 melaporkan. Terima kasih telah menonton!